Pemirsa seorang pengedar sabu yang sudah lama menjadi incaran polisi di Kepupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berhasil diringkus saat tengah tertidur pulas di rumahnya. Kuat tugaan pelaku merupakan pemain lama yang melibatkan jaringan narkoba dari luar daerah. Heru Setia Budi, seorang pengedar narkoba ini masih terlihat kebingungan saat didatangi tim Tarantula Satres Narkoba, Pores Tanah Datar. Pasalnya, saat dikerebet, pelaku yang menjadi DPO ini tengah tertidur pulas di rumahnya di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Diketahui Heru merupakan pemakai sekaligus pengedar sabu yang kerap beroperasi di daerah Sungai Tarap. Bersama pelaku, polisi mendapati perang bukti satu paket sabu yang disimpan dalam kotak rokok dan alat hisap bekas pakai. Saat mengeleda rumah pelaku, petugas tidak menemukan paket sabu lainnya. Lantaran, sudah habis terjual. Kuat tugaan pelaku merupakan pemain lama yang melibatkan jaringan dari luar daerah. Penangkapan Heru Setia Budi sempat mengejutkan pihak keluarga dan menjadi tontonan warga setempat. Untuk pengembangan lebih lanjut, pelaku bersama parang bukti di bawah Gemapores Tanah Datar.